Pemirsa sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI siang ini. Gabungan elemen masyarakat ini bersatu menuntut DPR RI untuk melakukan hak angket mengelidiki kedugaan kecurangan pemilu 2024. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi dari depan gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Adapun ribuan masyarakat yang tergabung di dalam kelompok elemen masyarakat ini akan menggelar aksi unjuk rasa pada siang nanti. Dan salah satu kelompok masyarakat yang memang akan menggelar aksi unjuk rasa pada siang nanti adalah Gerakan Masyarakat 1 Maret atau disebut GEMA 0103. GEMA 0103 ini merupakan gabungan dari kelompok masyarakat yang menginginkan Indonesia lebih baik lagi dengan menolak dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ada pun dalam tuntutannya atau pada aksi nanti memang GEMA 0103 memiliki beberapa tuntutan. Atau lebih tepatnya ada 4 tuntutan yang memang akan disampaikan. Menolak hasil Pilpres 2024, kemudian mengganti komisioner KPU dan menuntut untuk dilakukannya pemilihan presiden ulang. Dan selain GEMA 0103 juga ada beberapa kelompok elemen masyarakat lainnya yang akan menggelar aksi unjuk rasa pada siang nanti. Dan ada tuntutan untuk mendesak DPR RI untuk segera menggunakan hak angketnya untuk penyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kemudian pula untuk keamanan memang di sekitaran DPR RI atau tempatnya di Jalan Gatot Subroto memang untuk masyarakat nantinya dihimbau untuk tetap bersabar jika memang ingin melewati jalur di sini atau tempatnya mencoba atau mencari jalur alternatif lain. Yang dikatakan pada siang nanti diperkirakan ada ribuan masyarakat yang akan memadati kawasan DPR RI Senayan.